Intro Saat patroli laut dengan KRI John Lee 358, anggota TNI AL menemukan kapal tanker MT Stroke Falls berbendera Bahamas di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Kapal bernomor lambung GT28S46 melakukan lego jangkar di wilayah teritorial di Indonesia tanpa izin. Kapal MT Stroke Falls bermuatan hampir 300 ribu barel minyak mentah juga tidak menghidupkan ais sesuai aturan pelayaran RI. Dari pengembangan kapal MT Stroke Falls adalah kapal yang menjadi buronan pemerintah Kamboja karena diduga terlibat praktik pencurian minyak mentah. Karena melanggar undang-undang pelayaran RI dan diduga mencuri minyak mentah, kapal MT Stroke Falls ditahan. Ada kapal yang sedang lego jangkar di perairan teritorial Indonesia. Setelah didukati dan diperiksa, kapal tersebut adalah motor tanker Stroke Falls berbendera Bahamas. Hasil pemeriksaan, adanya dugaan awal bahwa kapal tersebut melaksanakan pelanggaran, yaitu melanggar undang-undang pelayaran. Barang buktinya, yang jelas kapal yang digunakan dan ada buatan. Proses hukum kapal MT Stroke Falls berkait pelanggaran lego jangkar dan matikan ais diserahkan ke kejaksaan negeri Batam. Sujev nakoda kapal ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di lanal Batam. Untuk perkara dugaan pencurian minyak mentah dan proses permintaan ekstradisi dari pemerintah Kamboja kepada pemerintah Indonesia, mekanisme hukum diselesaikan sesuai kesepakatan kedua negara. Kupang, campan, tempelus rohkulusi, si mera... sujit sujit subukanku subukanku buku u Terima kasih.